Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari Intro Aksi heroik seorang tentara yang naik tiang bendera menyambung tali putus dalam mempacara hari ulang tahun ke-8 Republik Indonesia di Pasuci Perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia diperiahkan dengan aneka lomba karena valming gapawai obor Seorang satpam sekolah di Lampung Utara ditangkap karena mencabuli siswi TK Hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di desa Sumberjaya Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan berlangsung meriah Warga dan para pelajar Yayasan Nurul Islam di desa ini menggelar karnaval keliling desa Mereka membawa replika kendaraan tempur serta berpakaian ala pejuang Karnaval digelar untuk mengingatkan jasa-jasa para pahlawan Indonesia Ajang Silaturahim sekaligus sebagai hiburan merayakan hari kemerdekaan Indonesia Sebagai bentuk cinta bagi kepada tanah air mereka Kedepannya saya harap lebih dari pada ini serunya Terus lebih banyak lagi yang ikut serta dalam kegiatan Agustus yang dimana kita memperingati dengan tema perjuangan Jadi tadi itu anak-anak diarahkan dengan menggunakan pakaian adat dan pahlawan Nah pesan apa sih yang disampaikan kepada masyarakat dengan berpakaian Ya tentunya yang pertama kita harus menerserikan budaya Kemudian kita tentunya harus menanamkan rasa cinta dan berpikir terhadap tanah air Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Sumberjaya Jati Agung tahun ini digelar meriah Setelah sempat ditiadakan selama pandemi COVID-19 Mereka mendoakan Indonesia ke depannya terbebas dari segala bencana Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan Perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia oleh Kodim 0421 Lampung Selatan Digelar berbeda dengan daerah lain Mereka merekrut 78 peserta untuk lari maraton dengan jarak tempuh 7,8 km Maraton dimulai di Jalan Markas Kodi menuju Jalan Kota Kalianda Dan berakhir di Makam Pahlawan Lampung Selatan Peserta maraton merupakan gabungan dari tentara, polisi, dan warga Selain peserta lokal, banyak juga peserta dari luar Lampung Selatan Kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Kita di sini bisa lihat begitu banyak runner-runner yang datang Bukan hanya dari wilayah Kalianda saja Tapi juga dari wilayah Putaran Lampung Selatan dan Bandar Lampung Bahkan hadir ke sini untuk ingin memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Kegiatan ini dihadiri oleh 78 runner, pelari Ditempuh dalam jam 7,8 km Sama-sama pelari-pelari untuk salah satunya memperingati put atri ke-78 Salah satunya dengan berlari Menggerakkan masyarakat untuk berolahraga Serta mengolahrakan masyarakat Jadi awalnya manusia hidup mencari makan melalui lari Memburu lari Jadi kalau kita setiap hari run dari 30 menit di atas Itu hormon enderpene itu keluar Jadi semua tubuh kita ada yang sakit Maraton digelar setelah upacara peringatan Bendera Merah Putih Perayaan hari kemerdekaan ini kemudian diakhiri dengan pemberian sembako Kepada para penjaga dan kebersihan makam palawan Lampung Selatan Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan Aneka Lomba digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Di perumahan Puri Tirta Yasa Indah Turhan Sukabumi Indah Bandar Lampung Kamis Pagi Lomba melibatkan anak-anak, remaja hingga orang dewasa sebagai pesertanya Perlombaan itu diantaranya memasukkan pensil ke dalam botol hingga makan kerubuk Kelucuan peserta lomba yang sedang bertanding tak jarang menimbulkan gelak tawa para penontonnya Lomba untuk meningkatkan kerukunan antar warga Serta membangun sikap sportifitas kepada anak-anak Banyak sekali terutama lomba anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu Ada yang masukkan jarum dalam botol Ada lari karung, ada lagi makan kerubuk dan masih banyak lagi Sementara itu dengan bertambahnya usia kemerdekaan Republik Indonesia Banyak harapan yang dinanti warga kepada pemerintah ke depannya untuk Indonesia yang lebih maju Apa harapan untuk Indonesia setelah 17 Agustus ini, Pak Joko? Kedepan mudah-mudahan lebih makmur, lebih aman, lebih sejahtera rakyat Indonesia Kedepan harapannya jalan seluruh Indonesia bagus Mantap Harapan saya sembako murah Kami mengharapkan untuk Indonesia seluruhnya aman dan sejahtera Ketersediaan lapangan kerja itu yang paling utama Harapan saya kedepannya Indonesia lebih sukses Tema peringatan hari kemerdekaan tahun ini terus melaju untuk Indonesia maju Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung Meski ada perbaikan, namun masih banyak jalan rusak di Lampung Salah satunya jalan Desa Agung Jaya, Kecamatan Wai Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat Meski melintasi perkebunan, jalan ini merupakan penghubung Kabupaten Tulang Bawang dengan Tulang Bawang Barat Di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam Jalan rusak menyusahkan warga Selain menghambat waktu perjalanan Jalan rusak juga memicu biaya angkut hasil pertanian lebih mahal Mas, dengan kalau jalan seperti ini sudah merasa merdeka belum sih? Belum, mas Merasa kayak gimana gitu ya Soalnya itu kendaraan jalan itu susah Di hari ulang tahun ini gimana? Di hari ulang tahun ini saya minta ya semoga bisa cepat diperbaiki Supaya memang benar-benar merdeka Jadi penghambat nggak sih ini jalannya? Jadi penghambat banget sih Ini menghubungkan berapa kabupaten, mas? Kabupaten Tulang Bawang Barat Jadi, Tulang Bawang Barat Tulang Bawang dan Tulang Bawang Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat Apa harapannya, mas? Harapannya sih, minta yang diperbaiki supaya Fasilitas jalan ini lebih baik gitu loh Bisa rasakan betul-betul merdeka ya? Iya Warga yang tinggal di daerah banyak jalan rusak Merasakan belum menikmati sempurnanya kesejahteraan di negeri ini Pada momentum hari kemerdekaan Indonesia Pemerintah didesak segera memperbaiki jalan di Lampung Secara serentak hingga pelosok desa Itu sesuai tema hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Terus melaju untuk Indonesia maju Kemirsa saat ini saya berada di kecamatan Wekenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Bisa kita lihat kondisi badan jalan Yang berada di kecamatan setempat Mengalami kerusakan yang cukup parah Kerusakan ini terjadi sejak beberapa tahun lalu Kerusakan mengakibatkan Terhambatnya perekonomian Serta menghambat para petani Untuk mengeluarkan hasil bumi Warga setempat berharap agar adanya perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat Mustaakim melaporkan dari Tulang Bawang Barat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.